selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini jadi hari ini saya kedatangan sebuah Vespa berwarna ungu lansiran Desember 2018 jadi Vespa ini sebenarnya sudah di custom sudah diripin menjadi warna ungu seperti ini oke alirannya sebentar dulu tonton sampai habis sampai habis video modifikasi dari Vespa ini nanti akan saya jabarkan beberapa part-partnya atau aliran modifikasi dari Vespa ini oke tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe channel saya DK8000 dan di kolom deskripsi banyak banget disana ada link-link dari modifikasi Vespa oke dari yang kelas biasa sampai kelas sedon oke kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton kita langsung aja masuk ke video daftar modifikasinya oke sini jadi dari sisi depan dari velg dia memang belum di chrome karena ini akan jadi PR selanjutnya ya velg dari Verozy dengan menggunakan baut ProBolt di temani oleh ban dari maksa ukuran 120x70 ring 12 oke terus dari sparkboard masih standar tidak menggunakan carbon overlay jadi ucuk warna set aslinya lalu dari sisi sebelah sini ini perangkatnya standar belum ada yang dimodifikasi karena memang alirannya lebih fokus ke aliran chrome ini ada yang belum sempat ini dari cover shocknya dia custom berwarna hitam dan ini ada beberapa dipotong seperti ini terus kita naik sedikit di bagian lampu sein menggunakan Power One version 2 lalu disini ada DASI menggunakan carbon overlay berwarna merah ini jarang banget karena biasanya warna hitam ditemani sama aksen chrome disini ada logo kebesaran Scoot Vespa ada Celioni dan sticker Celioni oke terus dari sisi headlampnya dalamannya udah menggunakan LED lalu si covernya tetap chrome aslinya tapi yang beda adalah dari sebelah sininya dia dari bar endnya dia menggunakan stabilisernya dia menggunakan versi chrome lalu grip juga Celioni dari versi chrome dan handle nya dari Celioni juga berwarna chrome nah disini dari si bandonya ini dulu sempat menggunakan warna chrome tapi karena satu dan lain hal akhirnya dijual makanya warna seperti ini ya kita ke bawah oh iya hampir lupa ini ada list list biasanya ini kalau di Vespa Lain ini dijadiin warna hitam tapi disini tetap standar berwarna chrome firstnya belakang menggunakan V-custom di chrome lalu tutup busi dia menggunakan carbon berwarna merah jok jok kelihatannya masih standar cuman disini ada beda dari jahitannya jahitannya sudah berwarna merah oke kita turun sedikit dari sisi kenalport kenalport sudah diganti dengan menggunakan polini seperti ini tapi dari cover radiator masih standar kita ke belakang nah di bagian belakang kelihatan juga lebih banyak ubahannya ya lampu shine sama power one versi 2 plus ditemani sama stop lamp dari power one juga nah ini yang unik juga disini power one dari sisi sini aslinya gak ada yang chrome cuman ini sudah di custom lagi jadi biar menyatu sama konsep awal sparkboard belakang menggunakan carbon overlay dan yang juga menarik disini adalah dari CVT nya ya dari box luar CVT nya ini dia juga sudah menggunakan chrome sampai ke ball cover nya pun chrome ya shockbacker masih standar filter masih standar cover air intake juga masih standar tapi standar tengah sama standar samping dia sudah menggunakan chrome juga mesinnya tadi mesinnya sudah diapain tadi mesinnya malosi untuk ininya ya rollernya oh semuanya dalemannya mesin dari fast pass print ini sudah menggunakan malosi ya kita coba dengarkan bunyi dari polini nya yuk aman tuh kayak gitu bunyi polini nya terus kita coba untuk lampu kita lihat lampu belakangnya dulu nah seperti ini nyalanya seperti biasa paruan yang sisi sininya karena untuk stop lampnya untuk bagian belakang karena biasanya merah stop lamp jadi sini temannya sama warna merah sisanya tetap warna kuning tapi untuk bagian depan dia warnanya putih ya keren ini headlampnya LED oke total budget untuk modifikasi fast pass print berwarna ungu ini adalah kurang lebih sekitar 25 juta ya karena banyak habis untuk dari kekenal pot lampu-lampu repaint ya kurang lebih seperti itu nanti untuk lebih detailnya nanti bisa tanyakan langsung ke owner nya ya nanti IG nya saya tulis di kolom deskripsi oke saya rasa demikian saja dulu video modifikasi dari fast pass print berwarna ungu dengan mengambil aliran chrome ini nanti kita ketemu lagi di video-video yang mendatang jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Dekalapanribu kita ketemu lagi nanti di lain waktu dan lain video terima kasih sudah menonton have a next day bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax